Halo Juragan, kembali lagi bersama Rio Gamers. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unboxing sebuah smartphone flagship dari Samsung tahun 2016, yaitu ini Samsung Galaxy S7. Ini S7 versi flat ya, bukan yang S7 Edge atau S7 Edge, S7 Edge, ini versi flat. Kenapa saya lebih memilih yang flat? Karena yang flat ini secara dimensi, dia lebih kompak, lebih pas untuk digenggam, lebih nyaman, dikantongi juga lebih enak. Dan untuk harga ini sekarang sudah cukup terjangkau ya, untuk S7 flat ini, harga sekarang sekitar antara Rp3,5 juta sampai Rp4 jutaan harganya. Lebih murah daripada waktu pertama keluar ini, 2016, harganya dulu sekitar Rp8 jutaan, kalau sekarang sudah Rp3,5 juta sampai Rp4 jutaan ya. Sebenarnya harganya hanya beda sedikit dengan yang S7 Edge, yang S7 Edge itu harga sekitar Rp4,4 jutaan, bisa isi mungkin sekitar Rp700.000-Rp800.000. Tapi karena di dimensi saya lebih suka yang flat, jadi saya ambil yang flat saja. Oke, ini untuk box-nya seperti ini, sederhana ya. Samsung Galaxy S7, versi 32GB, ini masih cycle, warna blackmonic ya, ini garansir semisin, Samsung Electronics Indonesia. Ini speknya masih seperti ini, pakai Exynos, RAM 4GB, masih pakai microUSB, baterai 3000 mAh. Ini seri G930FD ya, dual SIM, karena ini versi Indonesia. Oke, seperti ini, di atas tidak ada, di bawah bagian IMEI, warna blackmonic ya. Untuk yang S7 Flat ini, tersedia hanya dalam warna blackmonic saja, tidak ada yang warna yang lain. Untuk saat ini, sangat jarang, yang warna selain black. Kalau untuk yang S7 Edge itu, malah untuk versi warna black-nya sekarang sudah sangat jarang. Biasanya sekarang yang adanya warna silver dan warna blue, blue coral. Yang warna black-nya sudah sangat jarang ditemui. Jarang dijual, mungkin sudah tidak diproduksi. Dan untuk S7 Flat ini, saya dapat rakitan 2019 ya. Jadi, saya lihat menurut IMEI-nya, saya browsing, itu saya dapat sekitar rakitan bulan 1 atau Januari 2019. Jadi, bisa dibilang rakitan terbaru untuk 2019 ini bukan travel beast atau rakitan lama 2016 ya. Jadi, memang benar-benar masih baru. Oke, langsung kita buka saja. Ini masih cycle ya. Oke, langsung kita buka. Kita singkirkan dulu plastiknya. Ini masih cycle Samsung. Ini spek-speknya. Oke, kita buka dulu. Pertama IMEI ya. Kita singkirkan. Terus ini HP-nya. Seperti ini masih bagus. Ini ada plastiknya, pemukusnya semua. Masih new. Coba kita nyalakan dulu. Kita kesampingkan di sini. Ini sensorisnya. Tidak-tidak ada lagi. Sim ejector. Panduan singkat. Cara mentransfer konten. Quick start guide. Jari SM K930FD. Banyak ini saja ya. Tidak ada bonus case tambahan seperti S9. Saya dulu. Untuk yang S9 kan sudah termasuk bonus case. Untuk S7 series belum ya. Oke. Ini kabel data. USB OTG. Masih micro USB ya. USB ke USB standar. Terus ada adapter outputnya 1,67A 9V. Sudah fast charging ini. Tersisain. Jadi sudah colokannya sudah kaki dua seperti ini. Dan ini terakhir headset. Terakhir headsetnya. Ini headsetnya masih headset Samsung Jado ya. Belum. Belum apa namanya. Belum. Yang baru. AKG. Belum. Masih. Suaranya masih. Standar ini. Tidak begitu bagus seperti yang versi AKG. Oke. Kita lihat dulu. HPnya. Sudah pakai OSAPA ya. Baterainya. Posisi dinyalakan. Sudah 63%. Kita. Coba-coba dulu. Kita. Skip-skip dulu saja. Oke. Oke. Kita. Coba kita lewati. Kita lihat versi Androidnya. Ini jamnya. Belum disetting soalnya. ini. Ini. 2019. hai 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 lalu April Hai jam 10.00 Oke Hai jembil dan jembilan Hai Oke lagi kembali saja dulu Hai tak setuju Hai Ayo kita pegang dulu saja Oke setuju Oke kita lihat versi Androidnya ya ini versi berapa bawaannya Oke selesai Oke udah kita setting ini untuk bawaannya S7 terlihat di software nya Ini dia pasti pakai Nah ini bagian software ya Nah sudah Android versi 8 ya sudah di update paling terbaru Jadi untuk 2017 dulu eh 2016 maksud saya itu masih pakai Marshmallow atau 6 sekarang sudah pakai versi Android 8 Jadi yang rakitan terbaru ini sudah tidak perlu update Android lagi ya Itu sudah dari pabrikan sudah langsung di update Nah bisa dilihat tingkat kamar sudah 1 Desember Jadi sudah di update paling baru Dan untuk setuju ini sepertinya mentok di OREO ya Oke kita lanjut lagi Ini Status Masih sangat cepat ya untuk ukuran HP lama 2016 Saya pakai ini untuk daily driver masih cukup bagus kameranya Kita coba cek kamera dulu hasilnya seperti apa Oke masih masih lumayan hasilnya Ya tidak sebagus kamera flagship seperti S10 atau S9 tapi ya masih cukup oke sebenarnya Masih lumayan lah Harganya juga terjangkau Aplikasinya bawaannya Tidak begitu banyak ya Mudah cukup minim Minim bloatware Paling hanya aplikasi seperti Seperti apa ya namanya Ini SLIM ini mungkin hanya sedikit saja bloatwarenya Ini tidak begitu banyak Dan Waktu saya beli ini saya pikir saya Apa itu Androidnya di 6T0 Untuk Mas Melo Ternyata dari bawaan pabrik sudah Di update ke Android 8 ya OREO Jadi Tidak perlu repot-repot Update lagi Dengan catatan untuk Yang rakitan 2019 ya Untuk yang rakitan lama Lebih lama itu mungkin harus update dulu Jangan perlu diingat juga Kalau bisa Kalau misal agar-agar tertarik membeli S7 Cari yang rakitan 2019 Atau 2018 Akirlah Karena Kondisisinya pasti lebih bagus dari baterainya Terutama bagian baterainya Lebih bagus yang berrakitan terakhir daripada yang Rakitan lama Dan Rakitannya lama Untuk menentukan rakitannya lama atau baru Bisa dilihat dari nomor emailnya Kalau misal penjualnya Penjualnya itu Mau ngasih tahu nomor emailnya Jadi ditanyakan saja nomor emailnya berapa Dicek Nanti bisa ketahuan Tanggal pembuatan HPnya ya Oke HPnya Cukup Cepat ini Untuk ukuran 2000 HP lama ya Karena ini Mengingat ini dulu memang HP flagship sebenarnya Jadi performanya ya tidak perlu digagukan lagi Masih Masih smooth ini Menurut saya Dan untuk harga yang hanya Sekitar 3,5 jutaan ini What it banget Menurut saya hangat What it Untuk dipakai di 2019 ini Masih cukup performanya Cukup masih Bagus Di Antutu pun Masih bisa tembus 100 Mungkin antara 160-170 Masih bisa ya Jadi untuk Untuk game-game terbaru Juga masih ngangkat ini HPnya Dan ini Bisa dilihat Kualitas layarnya Masih Masih sangat bagus Ini bawaannya Pake Full HD Coba kita Ubah ke Quad HD 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 ya Oke Bisa dilihat Ini piksel-pikselnya Sangat detail sekali Ini mungkin di kamera saya Tidak begitu Kelihatan ya Karena Keren saya Pake kamera HP Jadi mungkin Tidak begitu kelihatan Tapi di Dilihat secara langsung Kualitas layarnya Masih Oke sekali Bagus sekali Mas Oke ini Ada gulisan ini Masih Dari pelindung layarnya Belum saya lepas ini Plastiknya Oke Mungkin begitu saja Juragan videonya Mungkin agak sedikit lama Ini tadi Kalau ada Kesalahan Mohon maaf Yang sebesar-besar Terima kasih Setelah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati